Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini aku bakalan share salah satu ide jualan Hari ini aku bikin yang pedes-pedes dan ini bisa frozen food juga ya Untuk namanya ini adalah sosis geprek Rasanya ini enak banget dan buat temen-temen yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Tonton terus video ini sampai selesai ya Pertama-tama kita bikin sambal gepreknya dulu Nah disini aku menggunakan cabai merah besar Kemudian cabai rawit dan bawang putih Untuk cabai merahnya ini kita potong-potong dulu Karena ini kan mau digoreng dulu Takutnya tuh meledak-meledak Nah disini aku sudah siapkan secukupnya minyak Disini aku nggak pakai terlalu banyak juga Lalu ini kita goreng bawang putih dan cabainya Kita goreng cukup sampai layu aja Dan agak kecoklatan gitu si bawang putihnya Nah kalau udah seperti ini Ini tandanya udah mateng bisa langsung aja diangkat ya Dan mumpung masih panas ini bisa langsung kita ulek ya Nah ini hasilnya setelah aku ulek dan maaf banget ini aku nggak direkod Dan untuk seasoningnya aku menggunakan garam Kemudian penyedap rasa dan micin Untuk bumbunya sesuai selera aja ya Terus ini bisa di ulek lagi Dan jangan lupa untuk tes rasa ya Kalau kurang apa-apa tinggal ditambahin aja sesuai selera Kalau disini aku bikinnya itu yang agak gurihan gitu ya teman-teman Kalau udah selesai kemudian kita masukkan 3-5 sendok makan minyak goreng Tapi pakai minyak yang panas ya Kemudian ini di ulek kembali Terus untuk teksturnya Jadi si sambelnya itu pokoknya agak basah-basah gitu ya teman-teman Nah kurang lebih seperti ini Karena disini aku mau bikin sosis geprek Jadi untuk isiannya aku pakai sosis Ini aku pakai sosis bakar Untuk sosisnya sesuai selera Ini aku beli di frozen food harganya murah banget Dan ini kita kupas terlebih dahulu Terus agak diselai-selai sedikit di bagian pinggirnya Tapi jangan sampai putus ya teman-teman Setelah selesai ini bisa langsung kita panggang Oke disini aku sudah siapkan teplon datar Kemudian kita masukkan secukupnya mentega atau margarin Terus kita masukkan sosisnya Dan ini kita panggang cukup sampai mateng aja Terus jangan lupa buat dibolak-balik Biar matengnya itu merata Kalau udah mateng seperti ini Bisa langsung aja diangkat ya Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya siapkan kulit lumpia Ini aku beli yang jadi Kalau misalkan teman-teman gak mau beli yang jadi Bisa bikin aja ya Dan aku udah pernah share resep-resepnya Di resep-resep risol aku di video-video sebelumnya Jadi siapkan dua lembar kulit lumpia Kalau pakai satu tuh kan Ini tuh bolong-bolong gitu Jadi takutnya tuh bocor Terus kita lem-lem bagian pingginnya Disini aku pakai lem dari tepung terigu yang dicampur dengan air Kemudian ini kita tumpuk Tapi jangan sejajar ya Karena ini aku pakai sosisnya tuh yang panjang Jadi kalau ditumpuk langsung tuh gak bakalan cukup Terus bisa langsung kita masukkan sambal gepreknya Untuk banyaknya sesuai selera Tapi disini aku pakai sedikit aja Karena ini emang udah pedas banget ya teman-teman Nah untuk selanjutnya kita masukkan sosisnya Di bagian tengahnya Kemudian ini kita lipat seperti ini Teman-teman ikutin aja Nah kalau udah dilipat seperti ini Teman-teman tinggal lem aja bagian pingginnya Dan ini dia hasilnya ya teman-teman Setelah selesai semuanya Ini jadinya tuh 13 sosis geprek Ini bisa langsung digoreng Atau mau dijadikan stock frozen food juga bisa Dan kalau misalkan teman-teman pengen lebih tahan lama Bisa diganti untuk kulit lumpianya Dengan kulit risol yang bikin sendiri ya Untuk selanjutnya kita waktunya goreng Si sosis gepreknya Yang pertama-tama siapkan minyak Dan pastikan minyaknya juga udah panas Kemudian kita masukkan sosis gepreknya Dan ini kita goreng cukup sebentar aja Pokoknya sampai si kulit lumpianya itu Berubah menjadi warnanya tuh agak kecoklatan Kalau warnanya udah kecoklatan Seperti ini dan ini udah cantik banget Bisa langsung aja diangkat dan ditiriskan Untuk apinya ini aku gunakan api sedang aja Jangan terlalu besar takut itu cepet gosong gitu Nah ini udah aku goreng semuanya Dan lagi ditirisin dulu di atas tisu Biar si minyak itu cepet nyerepnya Dan ini dia hasilnya setelah semuanya aku goreng Dan ini aku udah pakein juga kertas roti Biar gak terlalu berminyak Dan ini bisa langsung kita cek aja Untuk bagian dalamnya seperti apa Nah kurang lebih seperti ini ya temen-temen Dan ini wangi banget Wangi dari sosisnya Wangi dari sambal gepreknya Pokoknya ini enak banget Dan setelah aku cobain juga Rasanya itu gurih, enak Dan pastinya pedes ya temen-temen Pokoknya ini enak banget Dan rekomen buat yang mau jualan Oke temen-temen sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi temen-temen semuanya Terima kasih buat yang udah nonton Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya